selamat menikmati 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 ya teman-teman kita coba naik ke atas padan jalan ini seperti apa penampakannya ya di tebing jalan tol ini juga sudah mulai ditanam dengan berumput ya kita lihat teman-teman ya cukup tinggi sekali ya kita lihat teman-teman seperti ini penampakan badan jalan yang sudah dipadatkan di atas ini di STA 9 plus 900 di Korong Tanjung Masung 1 Negeri Sungai Bulu Barat kita mau tanpa tangan ini kita akan pedang-pedang aman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman di depan kita adalah lokasi pengerjaan overpass ya teman-teman kita lihat progresnya masih berupa pengerjaan tiang beton untuk kaki dari overpass ini ya kita lihat teman-teman truk yang membawa timbunan masih hilir mudik menuju ke arah selatan sana ya terlihat ke arah utara sana teman-teman pengerjaan penimbunan juga sepertinya masih berlangsung pada sore hari ini ya cukup tinggi sekali teman-teman sekitar 10 meter nah ini ya biasanya didiamkan dulu beberapa bulan biar badan jalan ini cukup keras dan selanjutnya tentu akan dilakukan pengerjaan rapat beton dasar selanjutnya rapat beton rigit ya sepertinya akan didiamkan dulu sampai beberapa bulan ya itu informasi yang kami dapatkan nah ini teman-teman sebelah kiri kita ini areal perumahan penduduk korong tanjung basung satu negari sungai bulu barat cukup tinggi sekali sepertinya sepertinya ya sebagai informasi bahwa pembebasan lahan tol padang cincin ini sudah mencapai angka 95% ya berarti masih ada tinggal 5% lagi ya teman-teman mudah-mudahan cepat rampung masih ada tersisa 81 lahan lagi yang masih belum tuntas ya mudah-mudahan segera cepat rampung agar pengerjaan tol ini bisa lebih dipercepat lagi yang mana ditargetkan akan rampung pada 2024 mendatang cukup padat dan cukup datar sekali ya teman-teman padan jalan di kawasan ini ya mungkin tinggal pengerjaan rabat peton ya kita lihat ini di STA berapa teman-teman ya kita lihat teman-teman STA 9 plus 7 50 masih di korong Tanjung Masung 1 Nagari Sungai Bulubarat Kecamatan Batang Naik Baten Padang Pryaman pada hari ini Rabu tanggal 30 Mei 2023 ya kita sengaja sore ini menurut menurut suri ke atas badan jalan ini karena tidak bisa naik motor ya teman-teman terpaksa kita jalan kaki sambil berolah-olah sore ya mudah-mudahan teman-teman dan para pemerintah suka dan betah menonton video ini selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton ya teman-teman kita sampai di STA 9 plus 550 masih di korong Tanjung Masung 1 Nagari Sungai Bulubarat teman-teman ya teman-teman di depan kita adalah lokasi pengerjaan boktrafik 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 ya teman-teman di atas jalan desa di korong Tanjung Masung 1 ini ya ini nanti dibangun boktrafik kita lihat setelah setelah standby besi untuk pengerjaan kontruksi boktrafik ini disini teman-teman pasak atau tiang pancang atau pasak bumi cukup banyak sekali dan tapi masih belum dilakukan atau masih belum dimulai pengerjaan tol pengerjaan boktrafik di kawasan ini ya mungkin nanti kita akan lanjut perjalanan ke arah selatan sana ya disana sepertinya sedang berlangsung pengerjaan beton rigid di STA 8 ya kalau tidak salah teman-teman oke teman-teman kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati